Intro Kiai dan ulama Nahdlatul Ulama di Yogyakarta solid dalam menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Tergabung dalam jaringan Ganjar Mahfud Nusantara atau Jaga NU tokoh-tokoh ini menggelar doa bersama dan dilanjutkan dengan deklarasi untuk pemenangan pasangan calon nomor urutiga tersebut dalam Pilpres 2024 mendatang Bertepat di Pondok Pesantren Anur, Dusun Ngerukem, Pendawaharjo Sewan Bantul selain 18 Kiai dan Ulama NU Sediye kegiatan tersebut juga turut diikuti oleh Pengasuh Pondok Pesantren, Pengasuh Majelis Taklim, Ustaz dan Ustazah Madrasah Dinia Takmiliyah, Santri serta Masyarakat Umum Dukungan tersebut didasarkan pada pribadi Ganjar dan Mahfud MD yang dinilai sebagai sosok yang cakap, jujur, amanah, merakyat dan agamis yang diakini mampu menjadi pemimpin rakyat Indonesia Keduanya merupakan perpaduan calon yang memiliki karakter yang saling mengisi antara kelembutan dan ketegasan Sosok administrator yang cakap dan penegakan hukum yang kuat keduanya dinilai mampu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, adil dan makmur termasuk mengatasi masalah kemunduran demokrasi yang dirasa semakin kuat saat ini Ya sekemampuan kita, kami selaku wakil dari komunitas pesantren Saya terus berusaha bagaimana menyadarkan masyarakat umum dan masyarakat pesantren agar sama-sama berjuang demi terciptanya tercapainya tujuan kita yaitu memilih pemimpin bangsa yang betul-betul merakyat, cakap, jujur dan adil Apalagi berbandingan dengan Pak Mahfud MD seorang pendidikan hukum yang hebat, yang tegas tidak ada rasa takut apabila itu memang benar ya tetap dibela, apabila salah ya tetap disesuai apa sanksinya, sesuai kesalahan Di sela-sela acara, para tokoh agama ini pun berpesan kepada seluruh masyarakat agar dalam memilih presiden dan wakil presiden untuk tidak fanatik terhadap golongan Pemilu 2024 yang tinggal sebulan lagi merupakan amanat melanjutkan gerak langkah perjuangan untuk merealisasikan cita-cita para pendiri bangsa Sehingga jangan sampai ada kecurangan dan penegakan moralitas serta hukum di Indonesia harus jadi kunci utama Pihaknya berharap agar para pejabat dan aparat negara untuk dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Joko Pramono Adi TV Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta